Intro Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selin Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk panen kaktus koboy Dan merawat tanaman hias kaktus yang dimakan oleh rayap Dan ini aku sedang menurunkan media tanam yang aku bawa dari rumah desa teman-teman Media tanam yang sudah jadi dari baroka organik ditambah dengan arang sekam Langsung aja kita turunkan dan kita taruh disini dulu ya teman-teman Dan ini adalah kaktus koboy yang akan aku panen atau akan aku potong Kaktus ini sudah tinggi banget sampai ke atap Karena aku terlambat untuk memanennya akhirnya pada bagian ujung itu sudah melengkung teman-teman Kaktus koboy ini aku tanam sekitar 1 tahun yang lalu Pada saat aku tanam tingginya hanya 50 cm Oke langsung aja kita potong untuk kaktus koboynya ya teman-teman Untuk memotongnya aku menggunakan golok yang sudah diasah Jadi dia sudah tajam banget Sebenarnya kalau misalkan untuk mendapatkan hasil yang bagus Satu kali pemotongan itu satu kali tebasan teman-teman Tapi karena disini kaktusnya sudah sangat besar sekali Akhirnya aku mengambil beberapa sayatan gitu ya pada kaktus tersebut Pada bagian depan, samping, dan juga belakang Agar mempermudah untuk memutuskannya Setelah batangnya terputus Kemudian kita ambil untuk kaktusnya Untungnya ini kaktus durinya tuh gak begitu tajam teman-teman Jadi tidak melukai tangan ketika dibawa Untuk kaktusnya kita taruh dulu di sebelah sini Dan disini akan aku potong menjadi 3 bagian Aku potong menjadi 50 cm sama dengan 60 cm ya teman-teman Jadi aku memotongnya itu sesuai dengan garis atau lekukan dari pohon kaktus itu teman-teman Dan ini dia hasilnya teman-teman Ada 3 kaktus Aku potong dengan berbeda gitu ya Karena sesuai garis yang aku bilang tadi Nah kemudian untuk hasil dari pemotongan ini Aku bawa di bagian belakang atau di halaman belakang Untuk diistirahatkan terlebih dahulu Supaya lukanya itu mengering Setelah kita taruh Disini aku juga akan mengambil kaktus yang kapan hari pernah aku panen Sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman Pada saat aku ambil itu kaget banget Karena ternyata pada bagian bawah kaktus itu tuh ada banyak sekali rumah rayap Akhirnya aku bergegas mengambil semua kaktus yang sudah aku panen kemarin Dan kaktus yang tadinya akan aku taruh disini lagi Kaktus yang baru aku potong Itu aku ambil juga teman-teman Pertama aku kira disini tuh tempatnya udah aman banget Karena di bawahnya tuh kerikil Pasti tidak mungkin tergendang oleh air Dan juga disini gak kena tetesan air hujan ketika hujan Tapi aku melupakan tentang rayap tersebut teman-teman Akhirnya ya sudah karena udah terlanjur terkena rayap Dan salahku juga kapan hari itu gak langsung ditanam Harusnya 1 minggu setelah kita panen Bekas potongan tersebut atau sehatan tersebut Itu kan sudah mengering ya Dalam waktu 1 minggu itu harusnya segera ditanam Di media tanam Tapi disini karena aku gak ada waktu Akhirnya molor sampai dengan sekarang Nah ini bagian bawah kaktus teman-teman Disini sudah disarangin oleh rumah rayap Untuk kaktus yang ini masih baik-baik saja Aku congkel-congkel untuk rumah rayapnya itu Ternyata rayapnya gak ada Tapi ini juga perlu waspada Takutnya rayapnya udah masuk ke dalam Ini juga rumah rayap ada di sela-sela pohon kaktus Untuk kondisi kaktusnya sendiri masih bagus Dalam artian dia masih kuat atau masih kokoh gitu ya Masih sangat keras sekali untuk batangnya Tapi untuk kaktus yang ini Ini udah ada rayapnya teman-teman Kita congkel terlebih dahulu ya Nah itu dia teman-teman bisa lihat Ada rayap yang banyak banget Yang masuk melalui lubang yang ada di dalam kaktus tersebut Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Dengan cara memotong bagian kaktus yang sudah ditempatin oleh rayap tersebut Nah setelah kita potong pada bagian dalam atau di dagingnya itu Ada spot berwarna hitam Ini menandakan kaktus tersebut sudah sakit gitu ya Sudah mulai terjadi pembusukan Ini spot hitamnya seperti ini teman-teman Ini kalau nggak dipotong atau kalau nggak diambutasi Itu dia akan menyebar dan membuat kaktus tersebut Akan tidak sehat Agar rayapnya tidak kemana-mana Kita basmi dulu ya teman-teman Untuk langkah yang paling cepat adalah kita semprot dengan menggunakan obat serangga Lalu kaktus yang sudah aku potong tadi Kita potong lagi untuk menghilangkan spot atau titik hitam pada dagingnya Jadi biar bener-bener bersih gitu teman-teman Untuk batang kaktus yang lainnya Di sini aku juga akan memotongnya Karena aku nggak tahu di dalamnya itu dia terjadi proses pembusukan atau tidak Supaya tidak memiliki resiko Akhirnya aku potong aja pada bagian bawah atau bagian yang diserang oleh rayap Setelah kita potong bagian-bagian yang mengalami pembusukan akibat diserang oleh rayap Kemudian kita bersihkan untuk sela-sela dari batang kaktus ini Agar rumah rayap yang menempel pada batang kaktus ini tuh bersih teman-teman Supaya nggak dihinggapin lagi sama rayapnya Selanjutnya untuk batang kaktus ini Ini akan aku taruh atau aku letakkan di atas keramik aja teman-teman Jadi sementara aku letakkan disini dulu semua kaktus Tiga batang kaktus yang satu bulan yang lalu pernah aku panen Dan juga tiga batang kaktus yang baru aja aku panen Kita letakkan dulu aja disini Kita tunggu sampai dengan lukanya mulai mengering Karena tadi aku sudah bawa media tanam dari rumah desa Sekalian aja kita tanam untuk pohon kaktusnya ya teman-teman Cuma untuk pohon kaktus ini aku menanamnya itu Miring gitu ya Eh bukan miring sih kebalik maksudnya Jadi aku nanamnya kebalik Harusnya dia itu pada batang yang bagian bawah Karena bagian bawah aku potong kembali dan ada luka sayatan Akhirnya aku menanamnya pada bagian bawahnya itu yang kering gitu ya Yang harusnya dia di bagian atas Pertama kita siapkan dulu untuk media tanamnya Untuk media tanamnya aku menggunakan media tanam yang sudah jadi dari baroka organik Kemudian media tanam ini kita ambil Lalu kita campurkan dengan arang sekam Dengan perbandingan 1 banding 1 teman-teman Jadi misalkan tadi aku sudah mengambil 6 genggam media tanam Kemudian ditambah lagi 6 genggam arang sekam Untuk media tanam kaktus ini sebenarnya gak perlu yang aneh-aneh teman-teman Cukup dia media tanamnya itu yang poros aja Jangan yang terlalu padet banget Karena sebenarnya kaktus ini suka dengan media tanam yang kering-kering aja Harusnya yang lebih bagus itu menggunakan pasir malang gitu ya Karena kalau misalkan habis disiram pasir malang itu udah langsung kering gitu Jadi tidak ada air yang tergenang atau yang masih berada di dalam sana Sehingga membuat kaktusnya itu tetap kering dan tentunya tidak busuk Tapi kali ini aku menggunakan media tanam yang sudah jadi Dan juga arang sekam ini juga sifatnya itu poros banget teman-teman Lalu kita siapkan untuk polybagnya Aku menggunakan polybag saat ini Kita masukkan sebagian dari media tanam Sedikit aja Kemudian kita masukkan untuk kaktusnya teman-teman Nah ini adalah bagian atas dari kaktus koboy yang sudah aku panen yang kapan hari lalu Kita masukkan bagian yang sudah kering ke dalam polybagnya Seperti ini Lalu kita masukkan kembali untuk media tanamnya Supaya kaktusnya itu berdiri dengan tegak Jadi dia tidak guling gitu ya Untuk kaktus koboy ini banyak sekali dijumpai di kios-kios bunga teman-teman Jadi sebagian besar kios bunga itu masti menjual kaktus koboy seperti ini Harganya pun bervariasi tergantung dari besar, kecilnya, atau tinggi pendeknya dari kaktus tersebut Untuk harganya sekitar 25.000 rupiah sama dengan 50.000 rupiah per satu batang kaktus Dalam beberapa artikel yang pernah aku baca Tanaman kaktus ternyata termasuk salah satu tanaman yang tercantum dalam Al-Quran Tanaman ini bermanfaat sebagai pengusir jin atau setan Bukan hanya itu saja Tanaman kaktus juga bisa menyerap dan menangkal energi negatif yang ada di sekitarnya Tapi dalam artikel lain Tanaman kaktus ini juga salah satu tanaman hias yang tidak boleh ditanam di depan rumah teman-teman Karena sesuai dengan Feng Shui Tanaman hias kaktus salah satu tanaman hias yang membawa sial Tanaman berduri ini tidak direkomendasikan untuk ditanam di depan rumah Selain berduri dan dapat mencelakai orang-orang di sekitarnya Kaktus juga dipercaya dapat menyerap energi positif seseorang yang ada di sekitarnya jika ditanam di depan rumah Nah akhirnya aku tuh bingung ini mau percaya yang mana teman-teman apakah dia berfungsi sebagai pengusir setan Atau penyerap energi positif dari seseorang yang berada di rumah tersebut dan membawa kesialan Wah Allah alam ya teman-teman Dan akhirnya selesai sudah menanam kaktus teman-teman Tapi ini aku hanya tanam satu batang aja Setelah kita siram kita letakkan di tempat yang teduh dulu Tidak terkena sinar matahari secara langsung Dan kalau misalkan hujan tidak terkena hujan Dan ini adalah kaktus yang kapan hari pernah mama Selin panen teman-teman Sekarang dia sudah beranak empat Pada ujung dari pohon kaktus tersebut Sudah ada anaknya teman-teman dan anaknya Alhamdulillah sehat-sehat ya Oke teman-teman itu tadi kegiatan aku kali ini Panen kaktus koboy dan juga merawat pohon kaktus yang terkena rayap Di akhir video aku mau kasih lihat bagaimana pertama kali aku menanam kaktus koboy di halaman depan rumah Banyuwangi Terima kasih banyak sudah menemani Sampai ketemu lagi ya Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!